Gunung Semeru erupsi membuat Jepang waspada karena kemungkinan terjadi tsunami pada minggu 4 Desember 2022. Kemungkinan tsunami di Jepang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Jepang sebagaimana dikutip lembaga penyiar publik NHK. Namun beberapa jam kemudian Jepang mencabut peringatan kemungkinan tsunami itu. Lembaga penyiaran publik NHK mengutip Badan Meteorologi Jepang menyampaikan bahwa tidak ada dampak tsunami dari erupsi gunung berapi di Indonesia. Sebelumnya Badan Meteorologi Jepang mengatakan bahwa pihaknya sedang memantau kemungkinan tsunami setelah Gunung Semeru erupsi sebagaimana di Lancel Reuters. Tsunami akibat erupsi Gunung Semeru sebelumnya diprediksi mencapai prefektur Okinawa paling cepat sekitar pukul 14 lewat 30 menit waktu Jepang. Akan tetapi Badan Meteorologi Jepang kemudian menyatakan bahwa tidak ada dampak tsunami akibat erupsi Gunung Semeru. Diberitakan Kompas.com sebelumnya Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada minggu. Erupsi kali ini juga bertempatan dengan satu tahun sejak terjadi bencana erupsi Semeru pada 4 Desember 2021. Awan panas guguran meluncur dari puncak kawai Jogering Salokong sejauh 7 km ke arah Tenggara dan Selatan. Erupsi Gunung Semeru juga meluncurkan kolom abu berwarna kelabu dari puncak kawai dengan intensitas sedang hingga tebal setinggi 1,5 km dari puncak kawai pukul 2 lewat 56 dini hari. Secara kegempaan seismograf mencatat terjadi 8 kali gempa letusan dengan amplitude 18-22 mm dengan durasi 65,120 detik. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menghimbau warga tidak beraktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang Besukobukan sejauh 13 km dari puncak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!